Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya nana hari ini? Alhamdulillah, luar biasa Allahuakbar Semoga kita tetap beri kesehatan ya Meskipun kita belajar di rumah Baiklah nana Hari ini guru akan menyampaikan materi Tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan Yang penyebutnya sama Yuk Yang pertama Yaitu penjumlahan bilangan pecahan Yang penyebutnya sama Tentu soal Disini ada tiga kotak besar Dimana masing-masing kotak ini Ada kotak-kotak kecil yang ukuran Dan jumlahnya sama ya Baiklah Untuk kotak yang pertama Ini kita hitung kotak kecil yang berwarna merah Ya Satu Dua Tiga Empat Nah Yang berwarna merah Ada empat Kita letakkan disini Sebagai Pembilangnya Ya Empat Sebagai pembilangnya Nah Kita lanjutkan Per Kita hitung Seluruhnya Kotak kecil Ya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Ya Kita ulangi Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Maka kita letakkan sebagai penyebut Ya Setelah itu ditambah Yuk kita Hitung kotak kecil Ya Yang kedua Satu Dua Tiga Kotak yang berwarna Merah Ada Tiga Yuk kita letakkan di Atas Yaitu sebagai Pembilang Lalu Per Kita hitung seluruhnya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Kita letakkan sebagai penyebut Ya Sehingga Empat Perdelapan Ditambah Tiga Perdelapan Hasilnya berapa ya Empat kotak merah Ditambah Tiga kotak merah Yuk kita hitung Sama-sama Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Ada tujuh Per Kotak seluruhnya ya Kita hitung Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Delapan Ya Ingat Penyebutnya sama Tidak ditambah Ya Yang ditambah Hanya Pembilangnya saja Empat Tambah Tiga Sama dengan Tujuh Ya Sehingga Pecahannya Tujuh Perdelapan Mudah kan Ya Selanjutnya Yang kedua Pengurangan Bilangan Pecahan Yang Penyebutnya Sama Contoh Soal Ini sama Seperti Tadi Tiga Dua Kota Besar Dimana Ada Kota Kekil Yang berwarna Kuning Dua Sama Kita hitung Kota Kekil Yang pertama Yang berwarna Kuning Ya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Disini Ada Sembilan Per Kita hitung Kotak Seluruhnya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tuduh Lapan Sembilan Sepuluh Sebelah Dua Kita letakkan Di Penyebutnya Dua 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 Dikurangi Kotak Yang kedua Kita hitung Yang berwarna Kuning Kotak Kekilnya Satu Dua Tiga Empat Kita letakkan Sebagai Pembilangnya Setelah itu Per Kita hitung Seluruhnya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua Belas Kita letakkan Sebagai Penyebut Ya Sehingga Sembilan Kotak Kekil Berwarna Kuning Dikurangi Empat Kotak Kekil Berwarna Kuning Hasilnya Berapa Ya Kita hitung Sama Sama Yuk Satu Dua Tiga Empat Lima Ada Lima Per Kita hitung Seluruh kotaknya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua Belas Per Dua belas Ingat Disini Penyebutnya Tetap sama Tidak Dikurangi Sama Seperti Penjumlahan Tadi Yang Dikurangi Hanya Pembilangnya Saja Seperti Ini Sembilan Sembilan Dikurangi Empat Sama Dengan Lima Penyebutnya Tetap Dua belas Sehingga Menjadi Lima Per Dua belas Sudah kan Nah Kita lanjutkan Yang ketiga Memecahkan Masalah Terkait Pengurangan Pecahan Contoh Soal Seorang Pedagang Menjual Enam Buat Jasujang Empat Di antaranya Sudah Terjual Berapa Bagian Jasujang Yang Belum Terjual Penyelesaian Disini Saya Buat Atau Saya Misalkan Sebuah Kota Besar Ya Sebuah Kota Besar Karena Pedagangnya Menjual Enam Buat Jasujang Maka Saya Bagi Menjadi Enam Buat Atau Enam Bagian Ya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Jadi Enam Pembilannya Dengan Seluruh Kotak Yang ada Di Dalamnya Duga Sebanyak Enam Jika Ditulis Dalam Pecahan Seperti Ini Enam Per Enam Ya Dikurangi Mengapa Dikurangi Karena Disini Yang ditanyakan Berapa Bagian Jasujan Jasujan Yang belum Terjual Maka Dikurangi Ya Dikurangi Berapa Empat Diantaranya Sudah Terjual Maka Dikurangi Empat Yang saya silang Ini Empat kotak Ya Satu Dua Tiga Empat Empat Saya letakkan Sebagai Pembilang Ya Pembilang Per Kotak Seluruhnya Sebanyak Enam Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Per Enam Sebagai Penyebut Sehingga Kita Kurangi Pembilang Ya Penyebutnya Tetap Sama Enam Pembilang Kita Kurangi Enam Dikurangi Empat Sama Dengan Dua Ya Enam Dikurangi Empat Sama Dengan Dua Untuk Penyebutnya Tetap Sama Enam Ya Sehingga Jadi Jasujan Yang belum Terjual Sebanyak Dua Per Enam Bagian Nah Sekarang Yang Keempat Penjumlahan Dan Pengurangan Bilangan Pecahan Penyebutnya Tidak Sama Contoh Soal Nomor Satu Dua Per Tiga Dikurangi Satu Per Lima Karena Penyebutnya Tidak Sama Maka Kita Samakan Lebih Dulu Dengan Cara Mengalihkan Penyebut Dengan Penyebut Tiga Kali Lima Sama Dengan Lima Kita Letakkan Penyebut Yang Pertama Lalu Tiga Kali Lima Sama Dengan Lima Kita Letakkan Penyebut Yang Kedua Untuk Menentukan Pembilannya Ini Maka Kita Kalikan Silang Penyebut Dengan Pembilannya Lima Kali Dua Sama Dengan Sepuluh Kita Letakkan Pembilan Yang Pertama Lalu Tiga Kali Satu Sama Dengan Tiga Kita Letakkan Ke Pembilan Yang Kedua Sehingga Kita Kurangi Sepuluh Dikurangi Tiga Sama Dengan Tujuh Penyebutnya Tetap Sama Lima Lima Tidak Dikurangi Sehingga Hasilnya Tujuh Per Lima Belas Sudah Kan Yang Kedua Dua Per Lima Ditambah Satu Per Dua Tetap Seperti Pengurangan Kita Kalikan Penyebutnya Dengan Penyebut Lima Kali Dua Sepuluh Kita Letakkan Penyebut Yang Pertama Lalu Lima Kali Dua Sama Dengan Sepuluh Kita Letakkan Ke Penyebut Yang Kedua Nah Untuk Menentukan Pembilangnya Maka Kita Kalikan Silang Penyebut Dengan Pembilangnya Dua 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 Sama Dengan Empat Kita Letakkan Ke Pembilang Yang Pertama Lalu Lima Kali Satu Sama Dengan Lima Kita Letakkan Ke Pembilang Yang Kedua Sehingga Kita Jumlahkan Ya Pembilangnya Empat Tambah Lima Sama Dengan Sembilan Dan Penyebutnya Tetap Sepuluh Tidak Dijumlahkan Sehingga Hasilnya Sembilan Per Sepuluh Sudah Kan Nah Anak Sebelum Ibu Guru Akhiri Mari Kita Menyanyi Dulu Sama Sama Supaya Kita Lebih Paham Lagi Belajarnya Oke Kita Nyanyi Sama Sama Ya Menyanyikan Laku Pecahan Lagunya Lihat Kebunku Ya Satu Perlima Tambah Tiga Perlima Hasilnya Adalah Empat Perlima Penyebutnya Sama Tidak Dijumlakan Pembilangnya Saja Yang Dijumlakan Nah Itulah Lagu Pecahan Yanak Nanti Nanti Di rumah Bisa Alhamdulillah Materi Hari ini Sudah Cukup Sekian Kalian Bisa Belajar Dan Bernyanyi Bersama Bersama Orang Tua Dan Kakak Ya Begur Ucapkan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bersama 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 Sama